Tengah perkara pembakaran yang menggabung ketertiban umum terdakwa Sudarlun Hendra bin Mariadi, 39 tahun, seorang PNS yang bertugas di kantor camat Jenip Biren yang merupakan pelaku tunggal kasus pencurian dan juga pembakaran kantor Bupati Biren pada Senin 8 Maret 2021, waktu lalu mengikuti sidang pembacaan putusan. Sidang dilaksanakan melalui telekonferensi yang diikuti Dewan Hakim PN Biren tersangka Hendra berada di salah satu ruangan di Mapolres Biren Hakim membacakan putusan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 9 September 2021 Putusan Majelis Hakim PN Biren Hendra dihukum penjara selama 9 tahun 6 bulan penjara Hukuman tersebut dijatuhkan untuk 2 kasus Pertama, kasus pencurian melanggar pasal 362 KUHP dengan ponis 3 tahun 6 bulan penjara Sementara kasus kedua, pembakaran kantor Bupati melanggar pasal 187 KUHP dijatuhi ponis 9 tahun penjara Putusan Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa dalam sidang sebelumnya, yaitu 16 tahun penjara Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua M. Moksin Al-Farasi Nur S.H. Dan Hakim anggota Dr. Muhammad Lutfan Hadi Gari S.H. MKN dan Kuadi Prima Harsa S.H. Sedangkan Pani Tera adalah H. Rumi S.H. Namun jaksa penuntut umum Rumi Yasir S.H. Hendra masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut Dari Biren, Yusman Bin Idris, Serambion TV Terima kasih telah menonton!